Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa mussalli'ala Muhammad wa alimu'amad wa ajilfarujahum. Assalamu alaika yuhan nabi'u wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala ala a'immatil hadin al-mahdiyin. Assalamu ala jami'an biya'illah wa rasulih wa malaikatih. Assalamu ala ina wa la'ibadillah wa s'u'alehin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para pemirsa maju oleh JPTV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barakatuh Muhammadiyah. Kembali kepada salah satu metode terbaik yang berulang-ulang. Ditekankan al-ghuzali dalam al-kimia atau kimiai saadat. Yaitu reframing atau pembingkaian ulang. Kali ini kita akan membicarakan pembingkaian ulang konten. Pembingkaian ulang konten atau isi ini lebih tinggi terhadapnya ketimbang pembingkaian ulang konteks. Apa itu pembingkaian ulang konten atau isi? Bahwa seseorang secara drastis mengubah caranya melihat dunia. Caranya mendengar dunia atau caranya menggambarkan suatu situasi tertentu. Jadi kita misalnya dengan pembingkaian ulang konten itu belajar untuk mengubah cara kita menggambarkan suatu musibat misalnya. Sehingga kita bisa mensyukuri musibat. Jadi seseorang yang bisa mensyukuri setiap musibat. Kalau menggunakan bahasa Ustadz Jalal itu adalah tingkatnya jauh lebih tinggi ketimbang orang yang bisa bersabar dalam menghadapi musibat. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa wanita pendamping Nabi Daud di surga kelak itu adalah dia mengatakan dirinya tidak memiliki amal apapun tapi dia selalu mensyukuri musibat. Jadi pembingkaian dasar konten ini sudah tidak bersifat reaktif atau merupakan reaksi kita atas sebuah musibat yang terjadi. Tapi memang seseorang yang bisa membingkai ulang dirinya, membingkai ulang konten itu sudah memilih untuk selalu bahagia dan memilih untuk bersyukur. Jadi seseorang menyadari betul bahwa dia memilih untuk berterima kasih pada Allah, pada Tuhan yang telah memberikan segalanya. Bagaimana cara kita untuk mampu mencapai membingkai ulang secara konten? Tapi saya ada disclaimer dulu ya Al-Fakir ini hanya mengkaji saja ya saya sendiri tidak mampu, jauh dari mampu untuk melakukan ini semua. Mohon doa dari seluruh jamaah dan pendengar agar Allah memberikan taufik setidaknya kita mendekat ke arah yang baik ini. Jadi dalam mengambil dari yang diajarkan oleh Imam Ghazali dalam Al-Kimia Kebahagiaan atau Kimia Saadat, menurut penafsiran saya, pemahaman saya, salah satu poin penting yang harus dicapai dalam agar kita mencapai kemampuan untuk membingkai ulang berbagai peristiwa secara konten atau isi adalah terang benderangnya nilai-nilai akhlak dan nilai-nilai moral yang ada pada diri seseorang. Itu poin yang pertama. Jelas, jadi dia harus punya ilmu tentang nilai-nilai luhur akhlak, akhlakul karimah. Tidak hanya sesuatu yang dibaca tapi betul-betul hafal luar kepala. Tidak hanya hafal luar kepala tapi paham, betul-betul jelas. Dan kejelasan dari sisi rasional saja tidak cukup. Tapi bagaimana seseorang itu menjadikan prinsip-prinsip akhlakul karimah ini menjadi satu dengan diri kita. Bahwa seseorang itu pertama-tama harus memahami bahwa nilai-nilai akhlakul karimah itu semua merupakan pancaran dari kebaikan Tuhan. Jadi menerapkan akhlakul karimah artinya kita mengikuti sunnah dari Sayyidul Wujud SAW dan para kekasihnya SAW. Yang ini menjadi rahmatan lina alamin. Dan jadi kalau kita lembut pada orang lain mencoba selalu mendengarkan pembicaraan orang lain sehingga orang lain merasa dihormati. Mencoba selalu mendengarkan orang-orang yang di bawah kita, misalnya anak kita, pasangan hidup kita misalnya, atau murid kita sehingga mereka merasa dihormati dan disayangi. Itu sebetulnya kita sedang meniru, mengikuti jalan sunnah nabi rahmatan lil alamin dan menjadi bagian dari pancaran kasih sayang Allah. Jadi seluruh segi akhlakul karimah ini sebetulnya merupakan manifestasi kasih sayang Allah yang menebar ke seluruh semesta. Dan bagaimana seorang hamba ini mencoba meninggalkan kegelapan nilai-nilai egonya, kepercayaan-percayaan palsu dan kesesatan yang telah dia lakukan dan kembali bertopat merealisasikan nilai-nilai kasih sayang Tuhan. Kemudian tahap kedua adalah harokatul jauhari ya, jiwa kita, diri kita, ada tiga aspek kalau menurut psikologi modern maupun psikologi tradisional. Substansi atau jauhari kita itu ada tiga, pikiran, emosi, dan tindakan. Bagaimana ketikanya ini selalu diarahkan, selalu kita arahkan mendekati nilai moral yang terang-penderang ini, yaitu kasih sayang Allah. Jadi nilai-nilai itu values ya, kalau dalam filsafat itu ilmu tentang nilai itu disebut aksiologi gitu. Kemudian Seseorang itu seharusnya menjalankan nilai-nilai tersebut. Orang ketika memiliki nilai-nilai tertentu akan bergerak menuju nilai-nilai itu. Jadi nilai itu menentukan apa yang benar-benar penting dalam hidup kita, nilai itu memberikan kita dasar untuk membuat penilaian yang tepat Tentang apa yang membuat hidup itu layak dijalani. Jadi kalau seseorang bisa mengadopsi Akhlakul karimah, nilai-nilai moral yang luhur berdasar kasih sayang ilahi, ini adalah menjadi modal penting Ketika menghadapi seluruh peristiwa, dia akan bisa melakukan pembingkaian ulang Dengan baik pada level yang tidak reaktif lagi, tapi pada level pilihan atau pada level konten Dalam masalah akhlak ini, Imam Ghazali merujuk pada surat Al-Mu'minun Sambil saya baca artinya ya, sesungguhnya atau sungguh berbahagia lah orang-orang mu'min Jadi aflahanya saya terjemahkan sesuai terjemahan Allah Yarham Ustaz Jalal Kadang-kadang ini diterjemahkan telah menang ya Nah, tapi disini kita memilih menerjemahkan sungguh berbahagia lah orang-orang mu'min Nah, kemudian Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya Dan orang-orang yang meninggalkan Yang tidak berguna Artinya ia meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna Dan orang-orang yang menunaikan zakat Waladhinahum nifurujihim hafizun Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya Illa ala aswajihim au mamalakat aimanuhum fa'innahum guairu malumin Kecuali terhadap istri-istri mereka Atau ambasahaya yang mereka miliki Sesungguhnya mereka tidak tercelah Maka barang siapa yang mencari selain itu Mereka itulah orang-orang yang melampaui batas Waladhinahum li'amanatihim wa ahdihim ro'un Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka Waladhinahum ala sholawatihim yuhafizun Serta orang-orang yang memelihara sholawat mereka Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi Orang-orang yang akan mewarisi Firdaus dan mereka akan kekal di dalamnya Di sini menarik bahwa Ini mirip dengan apa yang Dielaborasi Allah ya Rahim dalam tafsir kebahagiaan Bahwa ayat yang diambil Imam Ghazali ini Bermula dengan kot aflahal mu'minun Sungguh berbahagialah orang-orang mu'min Jadi salah satu ciri mu'min yang sebenarnya itu adalah bahagia Dia bisa mengatasi berbagai depresi Dia bisa mengatasi berbagai kecemasan dan kesedihan Dalam bahasa kita tadi itu Dia berhasil melakukan pembingkian ulang Atas berbagai peristiwa Dan di sini ditunjukkan ya Bagaimana orang yang senantiasa bahagia itu Ternyata ada beberapa ciri ya Menurut surat al-mu'minun ini Nah ciri-ciri ini bisa kita pandang dalam konteks Harokatul jauhari ya Bagaimana melalui amal-amal ini semua ini Substansi seseorang Berupah menjadi satu dengan nilai-nilai moral Kasih sayang Allah Pertama khusyuk dalam sholatnya Artinya orang ini senantiasa menjaga Hubungannya dengan zat yang maha Pengasih dan maha penyayang Kemudian meninggalkan hal yang tidak berguna Ya ini orang-orang ini memastikan Hal yang ia lakukan itu Pasti memiliki nilai Ya Dan meninggalkan hal yang tidak bernilai Apa itu nilai yang tadi kita bahas ya Clarity of values ya Moral values Jadi dia selalu mencoba untuk Mengisi hidupnya dengan Melakukan kebaikan-kebaikan Yang merupakan bancaran kasih sayang Tuhan Di antaranya saya menunaikan zakat Dalam arti luas Ini adalah membersihkan diri Dari seluruh sifat Tama dan lain-lain dengan berbagi harta Terutama ini menjadi Harta ini menjadi satu Hambatan utama orang ini Dalam Mencapai kebaikan Selama dia itu masih syuhu Bilfadli Bahil Dan tidak mau berbagi karunia Maka Dia akan terburuk dalam kegelapan Kemiskinan batinia yang hakiki Selama-lamanya Dan seterusnya Dalam alkimia kebahagiaan Atau kimia syadat Dalaman 525 Imam Ghazali menjelaskan Tentang seseorang yang berakhlak baik Seseorang yang berakhlak baik adalah Orang yang rendah hati Satu tawaduk ya Dua sedikit bicara Ketiga tidak banyak membuat masalah Jadi kalau kita mengenali seseorang ini Kerjanya problem terus ya Ini harus hati-hati Padahal dia Akhlaknya tidak baik Dan Mendekatinya bisa Membuat kita ketularan ya Yang keempat Mengatakan kebenaran Yang kelima Mencari kebaikan Keenam Banyak beribadah Jadi disini Akhlak tidak dipisah-pisah Antara akhlak pada Sesama manusia Sama pada sesama makhluk Maupun akhlak pada Tuhan yang maha esa Maupun akhlak pada diri sendiri Berikutnya Memiliki sedikit kesalahan Berikutnya sedikit Mencampuri urusan orang lain Tidak suka Membuka-buka aib orang Mencari-cari tahu Keadaan orang lain Menghindari sejauh-jauhnya Gossip Dan ghibah Dan sejenisnya Kemudian Menginginkan kebaikan Untuk semua orang Jadi ini Menebarkan kasih sayang Untuk semua orang Berikutnya Melakukan perbuatan baik Untuk Semua orang Jadi orang yang Berakhlak baik ini Menurut Imam Al-Qasali Memiliki sifat penyayang Bermartabat Mulia Terukur Semua tindakannya itu Terukur Tidak kegabah Kemudian sabar Kemudian Kelihatan happy Kelihatan puas Kemudian Banyak berterima kasih Kemudian simpatik Kemudian ramah Kemudian menahan diri Kemudian tidak serakah Berikutnya Imam Al-Qasali Menjelaskan Bahwa orang yang Berakhlak baik itu Tidak menggunakan Bahasa kotor Jadi kita harus Hati-hati ya Sekarang Kalau ikut media sosial Sebagian itu Berdebat ilmiah Tapi bahasanya kotor Menggunakan berbagai Bahasa kotor Wajib buat kita Untuk meninggalkan Hal-hal seperti itu Sangat merugikan Buat kita Untuk tetap Ber Gabung dalam Channel-channel Yang mengajari kita Bahasa yang kotor Yang mestinya menjadi Perhatian khusus Pemerintah Untuk menutup Channel-channel Yang mengajari Bahasa yang tidak sopan Kemudian Tidak tergesa-gesa Orang yang berakhlak baik itu Tenang ya Tidak tergesa-gesa Kemudian Tidak pendendam Tidak menyimpan Kebencian dalam hatinya Orang yang berakhlak baik ini Terhindar dari sifat iri Kemudian dia jujur Nah menarik Imam Al-Qasali mengatakan Orang yang berakhlak baik ini Pandai bicara Nah mungkin Kalau orang itu Betul-betul berusaha Berakhlak baik Lama-lama dia Bisa lebih bagus Dalam berkomunikasi Dan berikutnya Yang terakhir Disebut beliau ini Sangat penting ya Persahabatannya Permusuhannya Kemarahannya Kesenangannya Adalah Hanya karena Allah yang maha tinggi Dan bukan selain itu Kemudian dalam Alkimia kebahagiaan Juga dalam Ikhya Ulumiddin Imam Ghazali Itu mengurekan Tentang secara terpinji Apa yang dia sebut Para penghancur Dan para pembebas Para penghancur ini Mirip dengan apa yang dijelaskan Ustaz Jalal ya Jangan bakar Taman Surgamu Dengan berbagai karakter Misalnya iri hati Sombong Ya Menzalimi orang lain Hibah Dan seterusnya Atau Lima perusaha iman ya Al-Qona'ah Biljahli Al-Khirs Alatunya As-Syuhu Bilfadli Arya Fil'amal Dan yang terakhir Al-Ijabu Biro'i Ini para penghancur ya Sekalinya Kena ya Ujub Sombong Dan lain-lain Hancurlah semua Nilai-nilai moral itu Yang artinya Menghancurkan Kebahagiaan kita Dunia dan akhirat Selain para penghancur itu Al-Qona'ah 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 juga Menjelaskan para pembebas Apa itu para pembebas? Yaitu Cara-cara Yang bisa memasukkan Akhlak yang baik itu Nilai-nilai kasih sayang Allah Itu dalam Kepribadian kita Dan Al-Qona'ah Menawarkan juga Cara untuk Menyingkirkan Para penghancur Dan Al-Qona'ah Menawarkan juga Rincian Cara Memasukkan Akhlak yang baik itu Dalam diri kita Itu yang disebutnya Sebagai para pembebas Nah Jadi Ini menarik ya Kenapa Kita perlu mempelajari Al-Kimia Kebahagiaan atau Memahami Memahami detil-detil Dari para penghancur Dan kemudian Menyingkirkan mereka Dan kemudian Cara-cara untuk Mengadopsi Akhlak yang baik itu Dalam diri kita Apa yang kita harapkan tadi Bahwa kita Akhirnya Mencapai suatu keadaan Dimana Bisa Membingkai ulang Berbagai peristiwa Dengan konten Mereframing Secara konten Atau isi Sehingga Benarlah Kot aflahal mu'minun Betul-betul Bisa Bahagia Dalam berbagai Keadaan Atau Mencapai satu keadaan Mensyukuri musibat Dengan kata lain Gak mungkin Mencapai keadaan Mensyukuri musibat Itu sebelum Ya Kita Membersihkan diri kita Pikiran kita Emosi kita Tindakan kita Dari para penghancur ini Dan Mengadopsi Para pembebas itu Mengadopsi Sifat-sifat baik Akhlakul karimah itu Dalam diri kita Nah Menurut Imam Ghazali Sesuai dengan penjelasan Prof. Lali Bahtiar Sebagaimana Amal ibadah ya Misalnya Sholat Sakat Puasa Haji Siarah Dan lain-lain Itu Jika dilakukan dengan benar Itu mestinya Seseorang Yang ibadahnya Itu benar Dan dicurai Rahmat Tuhan itu Jirinya adalah Dia bisa Mengadopsi Penerapan akhlak yang baik Atau para pembebas Misalnya Dia menjadi lebih sederhana Lebih berani Mengadapi kehidupan Lebih bijak Lebih adil Lebih moderat ya Nah kemudian Pada saat yang sama Ibadah Yang benar ya Yang dicurai Rahmat Tuhan Yang disertai dengan Berserah diri pada Allah Dan terhindar dari Ria dan berbagai Penyakit ibadah yang lain Itu Pada saat yang sama Juga menghindari Para penghancur Seperti Marah Dan takut Marah karena selain Allah Dan takut pada selain Allah Pengecut Bakil Hawa nafsu Ibu hati Saudan pada Allah Dan seterusnya Ya Namun disini Ditekankan juga Bahwa Akhlak Keadaan Bapak ibadah itu Bisa mentransformasikan Akhlak itu menjadi Akhlak yang baik Itu salah satu Ukurannya Adalah Bahwa orang lain Sudah betul-betul Mengambil manfaat dari Akhlak baik Yang dicapai seseorang Jadi Tidak bisa diklaim Saya sudah soleh Atau Saya sudah lembut Dan lain-lain Ketika Orang-orang yang Di sekitar kita Di sekitar seseorang Sudah merasa bahwa Kita ini Ber Berlisan yang lembut Tidak sering Menyakiti hati mereka Sering Membahagiakan mereka Nah itu Salah satu Jiri Ibadah yang benar Yang menghasilkan Akhlak yang baik Jadi ini menarik Bahwa menurut Imam Ghazali Bahwa Asal ibadah yang benar Itu akhlak yang mulia Kejelasan nilai-nilai Akhlak yang mulia Yang menyatu Dalam diri seseorang Ini Sangat mirip Dengan apa yang Diajarkan oleh Allah Yarham Usad Jalal Bahwa iman Dan kafir itu Keimanan itu Adalah label moral Jadi Jiri utama Keimanan adalah Bersyukur Adalah Akhlak yang baik Di sini Kembali ya Ada paralel semua Antara Apa yang diajarkan oleh Mbak Ghazali Dengan guru kita Allah Yarham Mudah-mudahan Allah senantai seluaskan Bukur Allah Ya Rahm Buma Usad Jalal Beserta Bunda Aiskart Ini Teveli Dan guru-guru kita Yang lain Al-Fatihah Tasbikullah Selamat Jadi Permoral sebaik mungkin Berakhlak sebaik mungkin Ini modal utama Yang membuat Seseorang Mampu Melakukan Pembebasan Dari Kefakiran Batiniahnya Menuju Kekayaan Batiniahnya Membuat Seseorang Mampu Melakukan Reframing Atau Membingkai Ulang Yang terbaik Seorang Yang berakhlak Mulia Lahir Dan Batin Akan Lebih mudah Untuk Melakukan Konten Reframing Yaitu Menafsirkan Semua Persiwa Dalam Konteks Yang Positif Yang Membahagiakan Dirinya Maupun Menebarkan Kebahagiaan Bagi Orang Lain Awam Masyala Muhammad Wa Ali Muhammad Wajil Faru Jauh Para Pemirsa Majul IJabi TV Yang mudah-mudahan Senantiasa ada Dalam Barokatul Muhammad Saya ingin Mengakhiri Majlis Mulia Malam Jumat Ini Dengan Dua Kisah Dari Imam Ghazali Terkait Reframing Ini Dan Apa Yang Bisa Membuat Hidup Kita Lebih Bahagia Dan Menebarkan Kebahagiaan Bagi Sesama Artinya Membuat Dari Kita Menjadi Bagian Dari Tindakan Allah Mengayakkan Semua Yang Miskin Allahumma Akmi Ulla Fakir Dalam Kitab Muka Safatul Kulub Yang Ditulis Dari Imam Al-Ghazali Ada Sebuah Kisah Bahwa Seorang Pria Ada Pria Di Basro Yang Jahat Di Masa Hidupnya Basro Itu Di Irak Apat Sekarang Sudah Mulai Ada Yang Arba Berjalan Dari Basro Ke Karbal Yang Sangat Jauh 400 Kilo Jadi Ada Seorang Pria Di Basro Yang Jahat Di Masa Hidup Sehingga Ketika Meninggal Dunia Tidak Ada Satupun Orang Yang Mau Mensholatinya Dan Tidak Ada Satupun Yang Mengantarkan Jenazahnya Ketempat Pemakaman Bahkan Istri Pun Sampai Membayar Dua Orang Untuk Memikul Jenazah Suaminya Untuk Dibawa Kemus Sholah Agar Disholati Namun Tidak Ada Seorang Pun Yang Mau Mensholati Jenazah Suaminya Tersebut Akhirnya Istrinya Membawa Jenazah Suaminya Tersebut Kelahan Luas Untuk Dimakamkan Nah Tak Jauh Dari Lahan Luas Yang Menjadi Tempat Untuk Memakamkan Suaminya Tersebut Ada Ali Ibadah Yang Rumahnya Di Atas Gunung Kemudian Istri itu Seakan-akan Melihat Ali Ibadah Ini Turun Gunung Untuk Mensholati Jenazah Suaminya Tersebut Kemudian Mengantar Jenazahnya Ketempat Pemakaman Dan Memang Ternyata Sang Ali Ibadah Itu Akhirnya Turun Gunung Dan Berniat Untuk Mensholati Jenazah Orang Jahat Tersebut Itu Didengar Oleh Para Penduduk Yang Sebelumnya Tidak Mau Mensholati Jenazah Tersebut Akhirnya Akhirnya Para Penduduk Ikut Mensholati Jenazah Orang Jahat Itu Karena Ali Ibadah Itu Mensholati Juga Jenazah Kemudian Para Penduduk Itu Bertanya Apa Yang Menjadi Sebab Ali Ibadah Itu Turun Gunung Untuk Mensholati Jenazah Orang Jahat Itu Sa Ali Ibadah Menjawab Pertanyaan Penduduk Tersebut Bahwa Asanya Beliau Ini Mimpi Dan Diperintahkan Dalam Mimpi Itu Turunlah Kesifulan Karena Tidak Seorang Pun Yang Mau Mensholat Maka Selatkan Sebab Ia Telah Diampuni Oleh Allah Nah Penduduk Menjadi Geger Dan Kemudian Bertanya Tanya Ini Orang Jahat Seperti Ini Kok Diampuni Allah Pertanya Mereka Ke Istri Almarhum Apa Perlaku Suaminya Itu Sehingga Dia Itu Bisa Diampuni Akhirnya Istri Menjawab Ya Suami Saya Sehari Berbuat Dosa Dan Mabuk Mabukan Akhirnya Sang Alibadah Ini Manya Juga Ke Istrinya Itu Mencoba Meyakinkan Ibu Kira-kira Apa Coba Seliti Kembali Apa Ada Amal Kebaikan Apa Jadi Keliatannya Yang Manya Ini Langsung Selain Para Penduduk Ini Barang Sama Alibadah Kemudian Istri Almarhum Kemudian Ingat Dan Menjawab Oh Ya Saya Ingat Ada Tiga Amalan Kebaikan Yang Selalu Dilakukan Oleh Almarhum Suami Saya Di Masa Hidup Jadi Ada Tiga Amalan Kebaikan Pertama Ketika Dia Sadat Dari Mabuk Dia Waktu Subuh Dia Segera Mengganti Pakaiannya Kemudian Berwudu Kemudian Ikut Sholat Berjamaah Subuh Jadi Tidak Tinggal Sholat Subuh Yang Kedua Di Rumah Kami Tidak Penasepi Dari Satu Atau Dua Kebaikannya Terhadap Anaknya Sendiri Nah Ini Sungguh Istimewa Ketiga Suatu Ketika Almarhum Pernah Sadat Dari Mabuk Dia Menangis Dan Berkata Ya Tuhanku Letak Neraka Jahanah Manakah Yang Kau Kendaki Untuk Meletakkan Orang Terkutuk Sepertiku Ini Jadi Tiga Hal Ini Luar Biasa Sekali Ini Membantu Kita Mungkin Untuk Mereframing Diri Kita Yang Mungkin Banyak Dosa Dan Masih Sangat Banyak Ke Allah Itu Jalannya Untuk Mengampuni Kita Asal Satu Tidak Ada Setitik Pun Kita Sandarkan Keselamatan Kita Pada Amal Amal Kita Seperti Kata Kata Orang Itu Tuhan Letak Teraka Jahanah Manakah Yang Kau Gendaki Untuk Meletakkan Orang Terkutuk Sepertiku Ini Jadi Itu Salah Satu Jiri Orang Yang Selamat Justru Adalah Dia Tidak Merasa Dirinya Sendiri Memiliki Kelayaan Untuk Selamat Yang Kedua Yang Sungguh Dasar Disini Walaupun Orang Itu Mabuk Mabuan Tapi Pada Saat Ingat Dia Mesti Taubat Langsung Sholat Ya Mungkin Dia Nanti Gugur Lagi Mabuk Mabuan Karena Mengikuti Hawa Nafsunya Nah Untuk Bila Kita Enggak Perlu Meniru Aspek Ini Tapi Yang Perlu Kita Teru Adalah Pada Saat Ingat Dia Bertobat Bancaran Malum Untuk Langsung Melakukan Kebaikan Ibadah Dan Berikutnya Delas But Not Least Yang Sungguh Sangat Hebat Adalah Ia Selalu Menjadi Bagian Dari Kasih Sayang Allah Pada Anak Yatim Selalu Ada Satu Atau Dua Anak Yatim Yang Ia Hormati Ia Sayangi Melebih Anak Anak nya Sendiri Dalam Hal Akhlak Yang Ini Orang Yang Dianggap Jahat Itu Mungkin Jauh Lebih Dekat Kepada Akhlak Imam Ali Salam Allah Dan Para Kekasih Allah Salam Allah Ketimbang Saya Dan Jauh Sekali Awam Masalah Muhammad Ali Muhammad Wajil Farajah Nah Disini Menunjukkan Bahwa Inti Sari Dari Akhlak Mulia Menurut Kisah Ini Adalah Kasih Sayang Pada Sesama Manusia Pada Sesama Makhlub Orang Yang Diampuni Tadi Masih Senantiasa Menjaga Hubungannya Semampunya Pada Allah Dengan Sholat Dengan Topat Sembari Menjadikan Menyayangi Sesama Makhluk Yang Papa Yaitu Anak Yatim Menjadi Keseharian Nah Kemudian Imam Bukhzali Pernah Mengisahkan Salah Satu Mimpinya Dalam Mimpinya Itu Beliau Menceritakan Amalan-amalan Sholah Yang Pernah Dilakukan Semasa Hidup Sebagai Begal Menghadap Allah Jadi Ini Dikisahkan Ulang oleh Sehnawawi Al-Bantani Dalam kitab Nasoh Ibul Ibat Nasoh Ibul Ibat Dalam Mimpinya Imam Wazali Singkatnya Imam Wazali Ditanya Begal Apa Yang Dipersiapkan Olehnya Sebelum Menghadap Allah Jadi Allah Bertanya Amal Apakah Gerangan Yang Membawamu Menghadap Kehadiratku Kemudian Imam Wazali Menyebutkan Seluruh Amal Kebaikan Yang Pernah Diperbuatnya Selama Di Dunia Namun Dikisahkan Ternyata Allah Yang Maha Pengasih Tidak Menerima Seluruh Amalan Yang Disebutkan Oleh Imam Wazali Itu Bahkan Imam Wazali Akhirnya Menyebutkan Satu Amalan Sangat Sederhana Yang Pernah Dilakukannya Karena Sudah Habis Amalan Ternyata Tidak Ada Yang Membuat Dia Sampai Pada Allah Amalan Itu Adalah Imam Wazali Menolong Seekor Lalat Ternyata Amalan Diantara Banyaknya Amal Sholeh Yang Sudah Dipersiapkan Imam Wazali Selama Hidupnya Jadi Imam Wazali Saat Itu Tengah Larut Dalam Aktivitas Menulis Buah Kitab Tiba-tiba Ada Seekor Lalat Yang Hinggap Di Ujung Penak Yang Digunakannya Untuk Menulis Imam Wazali Seketika Menghentikan Kegiatannya Yang Menunggu Dan Membiarkan Lalat Tersebut Hingga Benar-benar Puas Meminum Dan Menyerap Isi Tinta Miliknya Lalat Usil Ini Haus Dan Tinta Di Depan Mata Menjadi Sasaran Minumnya Al-Ghazali Pun Merasa Kasian Lantas Berhenti Menulis Untuk Memberi Kesempatan Si Lalat Melepas Daga Dari Tintanya Demikian Menurut Buku Pujatul Islam Al-Ghazali Yang Ditulis Oleh Ustaz Ghafur Al-Latif Setelah Imam Huzali Menerangkan Kisah Tersebut Allah Berfirman Masuklah Kalian Semua Kesurga Bersama Hambaku Yang Memiliki Sifat Belas Kasih Jadi Salah Satu Kalau Menurut Saya Mother Ibu Mother Of All Good Traits Atau Ibu Dari Semua Perilaku Yang Baik Atau Umahat Atau Ibu Dari Akhlakul Karimah Ini Adalah Kasih Saya Menyayangi Seng Sama Sebagai Pancaran Dari Kasih Saya Allah Ada Sebuah Riwayat Dari Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wadalih Saya Akan Bacakan Arrohimun Yarhamuhumur Rahman Tabarokah Wata'ala Irhamu Manfil Arti Yarhamuk Yarhamkum Manfis Sama Arrohimun Orang-orang Yang penyayang Mereka Akan Disayang Oleh Arrohiman Yarhamuhum Arrohiman Atau Arrohimun Yarhamuhum Rahman Tabarokah Wata'ala Orang-orang Penyayang Mereka Akan Disayang Oleh Arrohiman Tabarokah Wata'ala Irhamu Mantil Arti Yarhamu Yarhamkum Manfis Sama Sayangilah Yang Ada Di Gumi Misalnya Kalian Akan Disayangi Oleh Siapa Yang Ada Di Langit Ini Bersumpul Dari Kitab Kan Zul Umal Hadis 5969 Juga Hadis Riwayat Imam Ahmad Abu Dawud Termizi Dan Al-Hakim Jadi Bukan Berarti Imam Qasali Menyiapkan Amal Yang Sedikit Amal Banyak Tapi Kebetulan Yang Itu Diterima Oleh Allah Jadi Ini Satu Hal Dimana Kita Terus Berusaha Barangkali Di antara Semua Usaha Kita Ada Yang Sampai Mengubah Esensi Diri Kita Jadi Salah Satu Reframing Atau Pembingkian Ulang Yang Terpenting Yang Seharusnya Kita Latih Dan Kita Capai Dalam Diri Kita Adalah Memandang Seluruh Makhluk Lain Dengan Kasih Sayang Bila Kita Senantiasa Memandang Sesama Makhluk Dan Sesama Manusia Dengan Pandangan Kasih Sayang Maka Ia Yang Di Langit Akan Memandang Kita Dengan Pandangan Kasih Sayang Seseorang Yang Berhasil Membingkai Ulang Semua Peristiwa Dalam Bingkai Kasih Dalam Bingkai Mengasih Sesama Akan Terhindar Dari Banyak Deadly Emotion Emosi Negatif Dia Akan Lebih Bahagia Ya Dia akan Lebih Bahagia Dia akan Tetap Ceria Walaupun Di ujung Kesyahidan Dan Walaupun Menjadi Tawanan Kedukaan Sebagaimana Imam Husin Salam Allah Tapi Hatinya Tetap Bahagia Dia Selalu Bisa Membingkai Ulang Segala Hal Dalam Kasih Sayang Dan Rahmat Allah Dan Insya Allah Orang Seperti Ini Akan Menebarkan Happiness Dan Menjadi Matahari Baik Bagi Orang Soleh Maupun Bagi Orang Yang Tidak Soleh Sebagaimana Yang Dikatakan Oleh Nabi Allah Isha Al-Masih Alayhi Salam Mudah-mudahan Dengan Taufik Dari Allah Kita Mampu Mereframing Diri Kita Pelan-pelan Sesuai Dengan Petunjuk Imam Qasali Maupun Allah Yerham Mudah-mudahan Allah Luaskan Kubur Mereka Berdua Dan Guru-guru Kita Yang lain Semuanya Dan Orang-orang Yang kita Sayangi Al-Fatihah Tasbikullah Salawat Dan Melalui Reforming Dan Mencoba Memandang Segala Suatu Dari Sudut Pandang Kasih Sayang Allah Pada Semesta Alam Dari Sudut Pandang Mengasih Sesama Manusia Mudah-mudahan Allah Akan Menjadikan Kita Bagian Dari Mereka Yang Sesuai Dengan Ujapan Rasulullah Sallallahu Alayhi wa'alih La Ayah Di Allah Alay Da'ika Rujulan Khairun Jika Allah Memberi Bertunjuk Kepada Seseorang Melalui Kedua Tanganmu Itu Lebih Baik Bagimu Ketimbang Semua Yang Disinari Matahari Dari Terbit Hingga Terpenam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hingga Hopi Saat Bala Saat Saat T theat an Bangah Seseorang N Baik TentANG Seseorang spreado